susuki baru saja meluncurkan naked bike 250 versi terbaru kalau diamati lebih detail motor ini seperti yamaha bison karbu tapi bermesin 250 apakah benar-benar yamaha bison yang dipakai susuki dan sebelum kita lanjut simak setelah yang satu ini untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe buat teman-teman yang ingin beli pompa mobil atau motor tanpa kabel bisa dibawa kemana-mana praktis bisa di chest dan pastinya tidak lagi takut ban kempes di tengah jalan ini solusinya silahkan cek link di deskripsi atau komentar video ini terima kasih 3, 2, 1 yang benar saja susuki benar menciplak desain dari yamaha bison pasalnya motor ini mengusung rangka yang sama dengan itu dan apakah sebaliknya yamaha yang mencuri desain susuki atau susuki yang meniru yamaha kalian nilai sendiri ya guys tapi bedanya motor ini diberi kapasitas 250 cc dan motor ini bernama susuki geyser 250 berdasarkan spesifikasi di atas kertas motor ini masih menggunakan mesin satu silinder 4 tak 249 cc SOHC berpentingan udara dengan teknologi SOCS Suzuki Oil Calling System kelengkapan motor ini cukup sederhana tapi cukup efektif terdapat susuki assist start system yang dapat mengaktifkan mesin hanya dengan menekan satu tombol kemudian suspensi depan masih teleskopik standar lalu suspensi belakang monoshock tunggal dengan 3 tingkat penyetelan adapun sistem rim menggunakan cakram tunggal di depan dan belakang dengan ABS sebagai perlengkapan standar fitur lain yang terdapat pada motor ini adalah sistem pencahayaan LED, layar instrument full digital, dan sistem kunci anti-lock sementara itu tangki bahan bakar motor ini berkapasitas 12 liter dan memiliki bobot sekitar 154 kg susuki geyser 250 terbaru memiliki pilihan warna matte green sebagai opsi tambahan buat konsumen sedangkan harganya motor ini dibantel dengan harga 488 800 yen di Jepang atau setara 51 jutaan bila dijual di Indonesia meskipun CC besar motor ini hanya dijual 30 jutaan apakah kalian tertarik? tulis jawabannya di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati